Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Syarif Ali, ya, Syarif. Nanti toko ni Syarif Abdul Tarih, Paling-paling gililoyo, ya, Syarif. Termasuk Syarif Tajul Alifin, Muhammad Tajul Alifin, atau kadang-kadang disebut Muhammad Alifin, ni ku adalah Syarif bin Syarif Hidayahullah bin Syarif Abdullah, sebuah yani Syarif. Orang-orang yang pernah ketok siarah bin Jepon, nyongar siarahnya Habib Hidayahullah, orang-orang yang pernah nama. Nah, kapitnya bodoh Syarif. Itu menunjukkan apa? Misalnya, baik-baiknya ni ku orang sakit nyaman, tapi sakit ijaz. Dari ijaz, panggilnya Syarif. Syarif, 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 nah ini syarif, syarif, syarif. Makam-makam palsu, ini dibuat oleh oknum, oknum, habib, semuanya bener. Nyongkakan yang berpes pada laporan, Gus nyongsekukus, ini ono oknum, habib dulu, gawe makam, semuanya bener, Gus. Kayaknya palsu, Gus, udah habis, ngomong disip, urusnya dingin, pas, ya, sabini, lah, dingin. Urusnya dingin, kono kebangkitan mali, songo. Insya Allah, baik-baik, kono, durusin gape. Ini semua mesin palsu-palsu dibongkar, guys. Di Provo Ningo, itu ada empat makam yang dibongkar oleh masyarakat. Dibuat oleh oknum, habib, yang tidak benar. Apa sih? Kata oknum, habib, yang mengatakan bahwa ini adalah makamnya wali kutub. Habib ini, bin, 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 ini empat makam. Begitu ada tesisnya masalah, masalah tesisnya ke Iman Budin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib, ke orang yang punggara kajar nabi, isu masalah pemalsuan makam. Masyarakat itu bergerak. Kata masyarakat mengatakan, jangan-jangan ini makam, ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat edar oknum habib, dan saya lihat, diurutu ga ada makam di situ. Adanya pesalahan. Akunya masyarakat itu lapor ke kumur, gue lapor ke kapal saya. Wurutu setoyok, bro. Apa sih nombok? Duki setoyok, wantar jumatang makam niku. Akunya beberan ribut kali penjaga makamnya. Kuncet makamnya. Kuncet makamnya disingkirakan. Akunya masyarakat baru-baru bongkar makamnya. Pas dibongkar sepoyok empat-empat, dibongkar diketuk, ternyata orang-orang isi. Aku pengen takut nih ke oknum habib, gari makam palsu. Maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah memakai, di tempat-tempat syarikat Banyumas. Lalu selamat datang. Maksudnya apa? Gari makam palsu. Jawab. Maksudnya apa? Alpengkli. Balakan aja makin ini Anda, tidak bisa. Gimana? Masya Allah. Di Indra Mayu kemarin saya elak, di Indra Mayu, ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal, diduga itu juga palsu, karena kesaksian masyarakat, dulu tangannya rata ada makam. Masuk di Keralang juga, bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar. Ini sudah terorganisir dan tersistematis. Jadi Anda sebagai anak bangsa, tidak boleh diam. Jadi kalau sumpahnya saya sebagai bangsa Indonesia menilai, bahwa ada upaya yang sistematis, dari klan oknum-oknum bakal untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. karena fakta sejalan sampai tutup. Betul-betul? Betul-betul? Sudah-sudah sekalian, itu yang namanya di Kalimantan, ada 11 makam di Bokal, darah isinya. Apalagi sudah sekalian, terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah sama saya, dulu dia termasuk bagian daripada tim pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari suhadanya, Hizmullah, begitu mencari suhadah Hizmullah, kata orang itu mengatakan, kalau mencari suhadah Hizmullah, bagusnya mendekatkan diri kepada sesebu. Ini yang tahu adalah sesebu dengan gai. Begitu diarahkan sesebu dengan gai, kejutinnya yang gak tahu, pengen bergerak sini. Akhirnya dia coba masuk meneruti, ternyata yang dicari bukan suhadah Hizmullah, tetapi yang dicari makam-makam tua, yang sudah dikenal, ibar-ibar sudah ada di makam-makam, diberikan Nisan, ditulisnya, khabib ini, bin ini, al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan yang bukan. Anda sebagai anak bangsa, tidak boleh diam, bahwa baik-baik Banyu Mas. Begini, bangkutan. Periatin kita, tapi oknum-oknum si model ayah kie, gampang resah masyarakat Indonesia. Oknum si model kie memiliki satu kejahatan, yang sangat membahayakan rakyat Indonesia, dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa untuk menjelaskan rakyat. Makanya, kalau seolah-olah di Banyu Mas, ada makam-makam yang dicurigai, segera laporkan pada Laskah, sabi lillah. Segera laporkan sama Laskah, sabi lillah. Nanti akan saya terpatkan di sini, Laskah, sabi lillah. Udah ini urusan Laskah, sabi lillah saja. Untuk NKU menjaga stabilitas, menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhwa islamia saja. Urusan masalah ini, keperciasatannya pegang oleh Laskah saja. Karena ini, kalau semua ada yang mengatakan dos, berarti itu adalah bukan gerakan NU. Ini termasuk gerakan KNU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk menjaga habit yang tidak benar. Ini kebanyakan korbannya orang NU. Masya Allah, kemarin saya itu, di Cianjur, kadang-kadang tiap, karena ada ajar lagi Cianjur nih. Sudah ada ajar di Cianjur, sudah diancam-ancam lagi nih. Gak apa-apa, saya jalan-jalan. Gak apa-apa, kalau semua ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang, pasukan Mataram, pasukan Mojopai, padang, pasukan, pasukan berianan, Prabu Serimbangi, musuh muturnya, tapi muter kayak uwe. Orangnya muturnya. Gila panggilan? Masa selamat. Selamat pagi. Selamat pagi.